Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, channel Nasib dan Hoki akan menjelaskan mengenai ciri-ciri seseorang terkena santet penghalang rezeki, di mana akan membuat segala usaha dan pekerjaannya menjadi bangkrut. Apakah Panjenengan saat ini sedang merasakan seperti berada di posisi paling bawah kehidupan? Panjenengan merasa bahwa segala langkah yang Panjenengan lakukan untuk mencari nafkah, selalu mengarah ke jalan buntu dan kegagalan. Atau mungkin Panjenengan adalah seorang yang sangat berada, namun, tidak tahu mengapa saat ini hidup Panjenengan semakin merosot, entah usaha yang semakin sepi, uang yang selalu habis untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Bisa jadi, kesialan dan kemalangan tersebut, adalah akibat dari perbuatan seseorang yang mengirimkan santet penghalang rezeki kepada Panjenengan. Santet penghalang rezeki ini, akan menutup segala akses pintu rezeki Panjenengan, sehingga rezeki akan menjadi tersendat, seret, bahkan mati total. Ciri-ciri seseorang yang terkena santet penghalang rezeki ini, secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ciri secara kehidupan ekonomi dan ciri secara kehidupan pribadi. Secara ekonomi, ciri-ciri seseorang yang terkena santet penghalang rezeki yang pertama, adalah setiap kali buka usaha akan selalu gagal dan bangkrut. Jika Panjenengan terkena santet ini, maka bidang usaha apapun yang Panjenengan geluti, akan selalu berujung pada kegagalan, mulai dari usaha kuliner, jasa, kelontong, apapun itu jenisnya akan selalu menemui kebuntuan. Usaha yang Panjenengan rintis seolah tidak ada hoki dan rezekinya sama sekali, entah akhirnya tutup karena sepi konsumen, terkena musibah, atau bahkan bangkrut ditipu orang, dan hal ini terjadi tidak hanya sekali dua kali saja. Ciri-ciri seseorang terkena santet penghalang rezeki yang kedua, adalah dirinya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga termasuk apabila sebelumnya Panjenengan sudah memiliki pekerjaan yang mapan, kemudian secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, Panjenengan diberhentikan secara sepihak. Secara ekonomi, Panjenengan akan semakin terdesak karena akan sangat sulit menemukan pekerjaan yang baru. Ditambah lagi, uang ditabungan juga semakin menipis. Ketika sudah terkena santet penghalang rezeki ini, maka tidak peduli sebanyak apapun pengalaman dan serendah apapun gaji yang Panjenengan minta, semua pintu pekerjaan akan tertutup bagi Panjenengan. Ciri-ciri seseorang terkena santet penghalang rezeki yang ketiga, adalah usahanya yang biasanya ramai, tiba-tiba saja menjadi sepi. Semua jenis santet, pastilah memakai jasa dari para makhluk halus yang telah diperintah dan berada di bawah suatu kesepakatan tertentu, termasuk santet penghalang rezeki ini. Tempat usaha Panjenengan yang biasanya ramai namun tiba-tiba menjadi sepi dan tidak laku, bisa jadi, sedang ditutup secara gaib oleh makhluk halus tadi. Akibatnya selain tidak ada energi positif yang masuk, tempat usaha Panjenengan tersebut juga terlihat seolah-olah sedang tidak buka alias sedang tutup. Tempat usaha yang demikian, jika dilihat dengan mata batin, maka biasanya ada seperti kain kelambu tipis yang menyelimuti, bahkan ada yang seperti tangan raksasa yang menutup bagian depan tempat tersebut. Itulah yang membuat tempat usaha Panjenengan menjadi lebih sepi dibandingkan dengan tempat lain dengan jenis usaha yang sama, dan meskipun ada pembeli yang mampir, paling hanya sekedar melihat atau bertanya tanpa membeli. Setelah Panjenengan mengetahui ciri-ciri orang yang terkena santet penghalang rezeki dari kehidupan ekonominya, berikut adalah giliran ciri-ciri berdasarkan kehidupan pribadinya. Secara pribadi, ciri-ciri seseorang terkena santet penghalang rezeki yang pertama, adalah dirinya selalu menyalahkan Tuhan atas kemalangan yang menimpanya. Seseorang yang terkena santet penghalang rezeki rata-rata sudah buntu pemikirannya, mereka akan menyalahkan siapapun atas kemalangan yang menimpanya, termasuk juga menyalahkan sang pencipta. Ketika seseorang sudah menyalahkan Tuhan, maka dirinya otomatis akan jauh dari yang namanya ibadah, dan inilah yang memang menjadi salah satu tujuan santet penghalang rezeki, yaitu menjauhkan manusia dari Tuhan penciptanya. Ketika panjenengan tidak pernah beribadah, maka benteng spiritual panjenengan akan menjadi lemah, hal ini akan membuat santet penghalang rezeki semakin mudah menghancurkan panjenengan. Ciri-ciri seseorang yang terkena santet penghalang rezeki yang kedua, adalah orang tersebut memiliki kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan kondisi rezeki yang macet dan segudang masalah yang menumpuk, ditambah jauh dari Tuhannya, maka orang tersebut benar-benar terekspos terhadap serangan-serangan gaib, seperti adanya bisikan dan keinginan yang muncul begitu saja untuk mengakhiri hidupnya. Makhluk gaib yang dipakai untuk media santet penghalang rezeki, seringkali tidak hanya bertugas untuk mematikan rezeki targetnya saja, namun juga sekaligus menjadikannya sebagai tumbal. Ciri-ciri seseorang yang terkena santet penghalang rezeki yang ketiga, adalah mudah sekali tersulut emosinya. Tidak saja terekspos secara spiritual, orang yang terkena santet penghalang rezeki juga rentan emosinya, mereka gampang sekali menyalahkan orang lain dan meledak amarahnya. Hal ini tentunya akan membuat dirinya menjadi terisolasi dari pergaulan, terutama dari keluarganya sendiri. Dengan posisinya yang terkucil, pengaruh dari santet penghalang rezeki akan semakin kuat. Selain menjadi tumbal, santet penghalang rezeki juga bisa membuat targetnya menjadi stres dan gila. Ciri-ciri seseorang terkena santet penghalang rezeki yang keempat, adalah selalu bentrok di dalam keluarganya. Pikiran buntu, rezeki seret, dan amarah yang gampang tersulut, merupakan resep yang sangat manjur untuk menghancurkan kehidupan sebuah keluarga. Dampak dari santet penghalang rezeki ini tidak hanya menyerang pada sumber pendapatan targetnya saja, namun juga akan menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Oleh sebab itu, pelaku santet semacam ini sudah mengantongi tiket VIP sebagai penghuni neraka paling dasar. Ciri-ciri seseorang terkena santet penghalang rezeki yang kelima, adalah orang tersebut berubah menjadi sangat tidak percaya diri dan pesimis. Setelah mengalami berbagai kegagalan dalam usaha dan pekerjaannya, orang yang menjadi korban santet ini tentu saja akan menjadi tidak percaya diri dan pesimis, dirinya seolah pasrah pada keadaan. Santet penghalang rezeki, biasanya digunakan oleh seseorang yang merasa iri atau tidak mau disaingi dalam bisnis dan juga karir pekerjaan. Apabila panjenengan saat ini sedang mengalami banyak dari ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, maka, panjenengan sebaiknya melakukan ruwatan buang sengkolo, yang sebaiknya dipandu oleh orang yang mengerti. Dengan melakukan ruwatan buang sengkolo, diharapkan panjenengan akan terlepas dari berbagai gangguan hal gaib, dan akan mendapatkan berkah keselamatan, kesehatan, serta kemakmuran. Namun jika panjenengan ingin mencobanya sendiri, panjenengan bisa mandi dengan garam rukiah yang sudah banyak tersedia di online shop, namun, hal tersebut hanya akan meminimalisir energi negatif dari santet penghalang rezeki, dan metode ini harus dilakukan beberapa kali. Selain mempertebal keimanan kepada Tuhan, sebenarnya, ada cara paling mudah agar panjenengan terhindar dari santet penghalang rezeki ini. Jadilah orang yang sederhana dan rendah hati. Jangan mengumbar kemewahan dan keberhasilan, serta selalu sisihkan harta untuk disedekahkan. Dan bagi para pelaku santet, ingatlah bahwa perbuatan panjenengan akan mendapatkan balasan yang setimpal, panjenengan akan menjadi peliharaan dari para jin yang sudah panjenengan manfaatkan. Demikianlah video pembahasan kita mengenai ciri-ciri seseorang yang terkena santet penghalang rezeki. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan panjenengan agar terhindar dan mampu mengatasi santet semacam itu. Sebagai penutup, admin panjatkan doa kepada Tuhan agar panjenengan sekeluarga dijauhkan dari segala urusan santet menyatet dan diberikan perlindungan serta kelancaran dalam rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!